Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Di video kali ini, saya ingin sharing salah satu fitur di OPPO Reno7 5G yang menurut saya sangat bermanfaat buat kalian yang senang banget foto-foto pakai HP, tapi mau ngirim ke komputer dengan cara yang lebih praktis dan lebih mudah gitu. Dan ini juga bermanfaat buat kalian yang suka pakai HP dan komputer secara bersamaan. Nah, fitur ini namanya PC Connect. Pada dasarnya, fitur ini itu melakukan mirroring dari HP ke komputer. Cuman, ini lebih dari sekedar mirroring gitu. Ada banyak banget hal-hal yang bisa kalian lakukan. Apa aja? Bersama saya bagus. Ini adalah pengalaman memakai PC Connect di OPPO Reno7 5G. Jadi, langkah pertama untuk menggunakan PC Connect ini, ya tentu saja harus ada HP si OPPO Reno7 5G-nya ini. Ini adalah salah satu HP yang mendukung fitur PC Connect. So, saya memang nggak semua HP OPPO ya mendukung PC Connect ini. Salah satunya sih Reno7 5G, nggak tau aja kalau Find X harusnya ada sih ya. Kan HP yang harganya agak tinggi ya. Nah, terus di komputer itu harus mendownload aplikasi-aplikasi software lah ya. Namanya itu PC Connect. Nah, software ini bisa di-download langsung di software OPPO. Caranya sih gampang ya, tinggal googling aja PC Connect, nanti langsung muncul biasanya di paling atas. Tapi pastikan itu datang dari website-nya OPPO ya, di alamat website-nya. Karena banyak banget aplikasi-aplikasi yang menggunakan nama PC Connect. Nanti tinggal akan di-download, terus di-install, dia cukup straightforward seperti menginstall aplikasi pada umumnya. Nah, yang ketiga ini catatan penting juga ya, bahwa fitur ini membutuhkan koneksi Bluetooth di PC atau komputernya. Nah, di PC komputer saya kebetulan itu nggak ada Bluetooth-nya. Jadi harus beli dongle, dongle tambahan seperti ini. Tapi kalau laptop, biasanya sih ada ya Bluetooth ya. Harusnya sih biasanya sih ada Bluetooth-nya kalau laptop. Nah, terus kalau di PC ya harus pasang ya. Dan kalau bisa cari yang nggak usah pakai install driver lah. Ada kok. Nah, kalau sudah, nanti di PC Connect-nya. Di komputer akan pilih mencul menu seperti ini. Nah, harus minta, dia akan nge-scan secara otomatis. Dan di komputer, eh di HP, dia lupa diaktifin juga PC Connect-nya. Caranya itu ada di Control Center. Set kalau udah aktif. Nah, seharusnya dia akan langsung mendeteksi ya. Cuman kebetulan untuk kasus saya, dia nggak bisa mendeteksi secara otomatis. Penyebabnya mungkin karena saya pakai dongle ya. Bukan bawaan komputer ya. Jadi memang, biasanya kalau pakai dongle ada aja sih kekurangannya. Dan ini nggak cuma terjadi di PC Connect. Tapi terjadi juga pada sambungan earphone dan macam-macamnya. Nah, tapi kalau misalkan kalian menemukan kasus yang seperti ini. Dia kok nggak bisa nge-deteh HP-nya ya. Nah, tekan aja scan to connect. Nanti dia akan munculin barcode. Nah, nanti di bagian sini pilih lagi si PC Connect-nya. Tapi ditahan agak cukup lama. Dia akan masuk ke menu baru dan pilih menu scan barcode yang ada di kanan atas. Yang logonya itu kotak, terus ada garis setengahnya. Nanti dia akan buka kamera. Langsung arahin aja ke barcode-nya. Oke, nah dia langsung mendeteksi desktop komputernya. Lalu pilih hubungkan. Dia akan menghubungkan. Oke, dia terhubung. Tunggu loading. Oke. Nah, kalau sudah begini. Ya, sebenarnya sudah tersambung sih. Kalian sudah menggunakan PC Connect-nya seperti biasa. Ini akan saya back. Saya pilih back. Nah, dia akan kembali ke menu utama. Nah, bisa geser-geser seperti ini. Nah, terus dia bisa buka YouTube ya. Misalkan saya buka YouTube. Sayangnya memang ini sih. Ya, ini sebenarnya kembali lagi. Gubungin bukan PC Connect-nya ya. Bukan dari pihak Oppo-nya yang salah. Tapi memang dongle-nya agak kurang reliable aja sih. Karena memang tiap dongle itu kualitasnya beda-beda. Misalkan... Eh, coba di sini. Buka Instagram deh ya. Tuh. Kalau buka Instagram langsung. Bisa scrolling-scrolling Instagram di sini. Gitu. Tunggu, lihat kucing. Gitu. Nah. Kita balik ke home lagi. Coba buka YouTube ya. Cuma aku udah nggak mau ya. Tuh, kalau buka Facebook mau. Oh, bisa nih. Buka YouTube. Tuh, tadi saya... Tadi saya... Nah, tadi saya habis nonton video gitu. Misalkan... Apa ya... Nonton video... Ini aja orang bule ke Bandung ya. Tuh. Saya besarin fullscreen. Nah, akan seperti ini. Kalau belum fullscreen lagi bisa tekan aja maximize. Nanti akan muncul seperti ini. Tampilannya mirip banget kayak YouTube. Kalau ini ya. Kalau fullscreen di HP ini diubah ke smartphone. Seperti itu. Ini untuk YouTube. Coba kita... Ini satu fitur lagi. Ini ada satu fitur lagi yang... Ini yang menurut saya paling useful ya. Yaitu transfer foto tinggal drag. Yang itu enak banget di sini. Misalkan ya. Saya siapin misalkan di sini foldernya. Terus saya buka galeri. Oke. Foto kalau di Oppo ya. Misalkan saya mau kirim data dari HP ke komputer. Yaudah tinggal buka galeri aja. Terus dipilih tahan ya. Tuh. Sampai ada tanda checklistnya. Kayak gini. Lalu di klik lagi. Tahan. Sampai bisa digeser seperti ini ya. Lalu tarik aja ke folder yang ingin kalian tuju. Dia akan mengirim. Nah, langsung deh. Dia kekirim. Begitupun sebalik ya. Kalau mau dari sini mau dikirim ke sini. Tinggal tahan aja. Terus tarik deh ke galeri di mirroring ini. Dia langsung akan mendeteksi ya. Tuh. Langsung tersimpan berhasil. Langsung aja di sini file-nya. Gitu. Ini menurut saya salah satu fitur yang paling bermanfaat. Dari PC Connect ya. Karena saya ngalamin sendiri. Sulitnya transfer foto, sambung kabel gitu-gitu kan ribet ya. Mending pakai ini aja. Seperti itu. Oh ya. Mungkin ada yang nanya nih. Bisa buat ini nggak? Buat apa? Buat main game. Oke. Sebenernya buka gamenya sih bisa ya. Ya. Buka gamenya bisa. Cuman ada isu. Nggak tahu di semua game apa nggak ya. Tapi saya coba di Genshin Impact sama Asphalt. Dia ada masalah di kontrol. Kontrolnya nggak bisa jalan. Nah ini kan kalau di Genshin kan biasanya tinggal di klik aja ya. Nah dia tuh nggak masuk tuh. Tuh dia nggak masuk ke gamenya. Tap to begin nggak bisa di sini gitu. Akhirnya ya. Biasanya dibilang sih nggak. Nggak bisa ya. Eh bisa deh. Bisa bisa bisa. Cuman masalahnya karena ini mirroring ya. Eh. Oke sorry. Ternyata bisa. Kalau dipencet. Tapi dia lagi loading ya. Tapi. Ya. Isunya sih karena ini mirroring. Sambungan. Near kabel. Tentu pasti nggak enak tampilannya. Karena pasti putus-putus. Saran saya sih emang lebih baik. Mending main langsung di HP-nya. Atau lo install. Genshin Impact aja sekalian di sini. Gitu. Tap to begin. Ya emang agak sulit ya. Tapi ya bisa sih. Bisa bisa. Seperti itu. Iya. Cuman bisa. Kalau gini kontrolnya nggak bisa. Kontrol SD-nya nggak bisa. Cuman ya harus mengandalkan sentuh di sini. Karena bagaimanapun ini mirroring. Oh ya kalau yang nanya. HP bisa dimatiin nggak? Sebenarnya layarnya udah mati otomatis sih. Tapi jangan di lock standby ya. Karena nanti satusnya di sana akan lock juga. Dibiarin aja. Nanti layarnya akan mati sendiri. Dia akan tetap. Tapi mirroringnya akan tetap aktif. Kalau udah selesai. Ya tinggal di exit aja sih. Bisa diminimize. Bisa di exit. Tapi bisa di exit aja. Dia akan kembali lagi ke sini. Gitu. Udah gitu aja. Gampang banget. Sekian dari bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar. Pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend. Yang ada di deskripsi. Kunjungnya juga situs nextrend.com. Untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa buat subscribe. Dan tekan tombol loncengnya juga. Buat yang belum. Buat kalian mesti keluar keluar. Jangan lupa ya. Untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin. Kalau udah kesempatan. Supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya. Terima kasih sudah menonton.